untuk yang berwarna merah ini dia akan menikmati ke yang berwarna hijau jadi kalau sudah sama 200 maka boleh kita gunakan hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengirsa sekarang aku lagi berada di toko wiratek yang beralamat di jalan asia afrika dan kebetulan hari ini aku mau mencari mesin sealer mesin sealer ini gunanya untuk pembuatan standing pouch karena ini mesin mesin besar jadi saya unboxingnya beserta dengan teknisi yuk kita langsung lihat mesin besar hati 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 selamat menikmati setelah unboxing nanti langsung dikasih tahu caranya sekarang kita lihat bagaimana cara pasang kerangka-kerangkanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati . yangin selamat menikmati Nah, bentuk mesin ini sebelum dipasang mesin kaki-kakinya ya dan kebetulan saya mengambil tipe FRB770I2 ini dia, kakinya sudah hampir jadi sehingga kita masukin selamat menikmati selamat menikmati Terarai, ini dia mesin sealernya sudah jadi berikut dengan kakinya Cuma kita colokkan dulu kabelnya ke stop kontak lalu kita nyalakan ketiga tombol ini satu, dua, tiga suhu bawah 200, ketika suhu atas sama dengan suhu yang bawah ini yang kita setting mesin siap digunakan ini untuk mengatur speed jalannya betul, jalannya di standing post kita taruh disini apakah ada jarak gitu? itu mah kita sesuaiin aja gitu ya? iya, sesuai dengan operator kita langsung coba ya mesin sealer ini ke standing post ini dia hasil yang sudah tadi di sealer bagian atasnya tapi sekarang kita akan mematikan mesinnya untuk tahap pertama mesin yang perlu dimatikan adalah si pemanasnya karena bagaimanapun juga pemanasnya tidak langsung turun suhunya kita matikan si pemanasnya nanti biarkan selama 15-20 menit baru kita matikan yang ini panggol yang ini power jadi dia mati semua setelah itu kita cabut selesai oh ini kipasnya yang tidak perlu dimatikan? tidak perlu yang paling utama ketika dimatikan adalah si pemanasnya karena pemanas ini dia kan begitu panas dimatikan dia suhu masih tinggi kan? masih tinggi kalau diturunkan selama 15-20 menit iya jadi dia setelah 15-20 menit mati lalu kita matikan total di sini oh jadi jangan langsung power dimatikan ya? iya, langsung power dimatikan jadi biar dia setelah dia mati pemanasnya ini mati gitu kita matikan pemanasnya mati biarkan dia berotasi si rollernya selama 15-20 menit ini kita matikan total ini kita biarin dulu ya biar dia adem dulu